Intro Yo, how's it going everyone? Welcome back to our channel, it's me, Ren Zahar Kali ini kita akan melanjutkan perjuangan dari 8 contestant yang harus bertahan hidup Di satu ruangan tanpa WC nih, wah Tapi kali ini tantangannya udah berbeda Bukan lagi The Blazer Game Kali ini kita akan bermain The Sleepy Game Kedelapan contestant harus istirahat Karena udah satu harian bertahan hidup tanpa adanya WC Dan di Sleepy Game ini Mereka cuma tidur aja kok misinya Tugasnya cuma tidur Siapa yang berhasil tidur akan mendapatkan badan yang sehat dan tenang gitu ya kan Apalagi ini adalah summer season pastinya Oke, mari kita saksikan ke delapan orang yang akan tidur hari ini Kita lihat di sini dari seorang Pratiwi langsung Dia nggak mau tidur karena ada orang di situ tadi Waduh, Pratiwi malah tidur di sini Dikasih fasilitas kalau nggak dipakai Oke, mari kita cek dari yang lain ini udah pada tidur ya Dan di sini Tigor Genit lagi makan dia Waduh, jaga malam dia ini jadinya ya Hati-hati nih sama yang genit Rizka nggak peka bangun dari tidurnya yang lelap di sofa ini Waduh, di sisi lain Ridung Kasar udah terlelap nih Tetap menari walau ngantuk ini Rizka nggak peka Udah lelah banget tapi lapar malem-malem Rizka, Tigor sama Pratiwi nggak mau tidur di tempat tidur ya Begitu bangun bersih-bersih Tigor ini memang bagus banget nih Ya, jadi ngantuk kan Oh, dari Rizka udah ngantuk banget dan sedih dia Lagi-lagi Tigor tidur di sofa Nunung udah bangun langsung nyari WC Sesa pipis dia nih Waduh Pratiwi masih nengok-nengok dia mau tidur Tapi cuma ngeliat-ngeliat aja nih Waduh, kasian banget Tapi dia kayaknya di sini meratapi nasibnya Tanpa basa-basi dia langsung aja tidur guys Sekarang kondisi berputar Dimana Nunung sudah menggantikan posisi dari Pratiwi Untuk bangun jaga malam bersama Tigor dan juga Rizka disini teman-teman Ya, sama seperti video sebelumnya Dari seorang Nunung lagi-lagi Buang air sembarangan ini guys Padawada ada WC di depannya ya Tigor tumbang Rizka juga ikut tumbang guys Itulah efek dari kurang tidur teman-teman Oh, udah pada bangun Rizka juga udah bangun Gak pada bangun semua nih kayaknya ini Masih pada sesa pipis ya Rizka tumbang lagi Dan Nunung melanjutkan tidurnya yang damai Fajar juga udah nyenyak ini guys Yang tumbang lagi-lagi Tigor Rizka lagi Tigor lagi Oh, tapi langsung bangun dari keterpurukannya Dari seorang Tigor Ya, sekali lagi Rizkanya tumbang guys Eh, dan kita juga disini Tigor ya Terkadang kita lelah pasti langsung lapar ya kan Mungkin disini Tigornya lapar Jadi dia ngemasak kok ditinggalin cu Nice Pratiwi langsung bersih-bersih aja ini Mungkin dia udah ngantuk juga kan Tapi dia mau bersih-bersih dulu Dan Pratiwi pun ikut tumbang Ya, kita lihat disini Dari seorang Rizka enggak peka Dia udah ngompol jadinya ini ya Wah Tapi sudah bagus sih Karena di game sebelumnya dia udah menang kan Tapi di sleepy game Dia gantuk-gantuk terus nih Berapa kali tumbang nih dari Rizka enggak peka Waduh, dia butuh tidur Wah, udah merah banget Kasian banget Nggak dikasih tidur sama temen-temen yang lain Temen-temennya jadi kayak jelas gitu ya Sama Rizka enggak peka Nggak dikasih dia tempat tidur Tapi Rizka kenapa nggak tidur ya Di tempat tidur yang kosong Martin bahagia Lagi berbahagia Di depan kaca ini sepertinya Wah Selalu bahagia apapun terjadi ya Dan disini dari Rizka Langsung aja dia ngambil tempat tidur yang kosong Nggak kayak basah-basih langsung bobo dia disini Menglaper Wah, ini kita lihat lagi Ada nonton bareng circle guys Wah, orang-orang di luarnya pada nggak tahu nih Apa yang terjadi dalam ruangan itu ya Kalau mereka tahu pasti Pemimpinnya langsung dicari nih Kenapa diperlakukan tidak adil seperti ini nih Dan kita lihat disini Tigor langsung ganti tempat tidur guys Dia masih ngantuk kurang tidur Karena seharian ngelakuin aktivitas kan Ya, biasanya juga ngelakuin aktivitas yang sama Jadinya kayak Ya, apapun dilakukan Energinya nggak bakal ter-restore gitu Disini kita lihat Martin Masih ngeliatin Wah, kok jadi serem ya Ngeliatin dari seorang Tigor Oh, dia kurang hiburan Dari seorang Martinnya Ya, gimana mau terhibur Kalau situasinya kayak penjara gini ya kan Tapi tenang aja Disini kita akan memberikan hadiah Pada para pemenang guys Ya, kita iming-imingi aja dulu ya kan Karena tujuan dari game ini adalah Untuk menghibur para teman-teman Yang sedang menonton acara ini pastinya Dan pastinya hiburan ini didapatkan Dengan cara meng-abuse hak asasi orang lain Dan disini kita lihat Mereka udah pada bangun semuanya ini Dari ke-8 kontestan kita Udah pada kumpul nih Nah, disini kita lihat Erika lagi bersih-bersih guys Wah, kita lihat disini Erika nya ngebersihin WC-nya guys Itu cukup bagus ya Karena gak apa-apa Gak guna yang penting bersih Menari, menari Ya, di luas sana orang kehujanan Tapi mereka bebas Sedangkan disini Mereka terperangkap dan harus bertahan hidup Di satu ruangan ini teman-teman Dengan harapan mereka berdelapan Akan menjadi teman nantinya Kita lihat disini Fajar jijikan bersih-bersih Aduh, peratiwi udah gak kuat kayaknya ini ya Dan kita kedatangan tamu baru guys Disini ada hantu yang bersih-bersih Di rumah ini teman-teman Coba kita cek siapa namanya ini Felix Oke, hantu Felix ini baik banget guys Oh, kita lihat disini Fajar bersih-bersih juga guys Dan ingat Gak apa-apa gak guna Yang penting bersih Wah, Felix dan juga Fajar bersih-bersih ini Di ruangan ini Wah, Erika lagi meratapi nasibnya ini guys Apa yang dipikirkannya ya Untung Raku sama Fajar jijikan lagi bahas-bahas masakan ini kelihatannya nih ya Mungkin Untung kayak ngajarin gitu ya Ngajarin bagaimana masak yang enak gitu Wah, bener-bener nih lagi bahas makanan nih Mereka Ternyata dari Erika-nya berteman sama Felix disini Berteman dengan hantu dia guys Waduh, aneh banget Tapi itu yang terjadi saat ini Mungkin hanya seorang hantu yang ingin mendengar keluh kesan dari seorang Erika guys Dan kini kita lihat dari seorang Erika matre Gak galau lagi Udah bisa menari dia guys Tapi ini Ya, Tigor kurang hiburan guys Lagi-lagi Tigor masak ini Eh, jatuh anjir Eh, kotor tuh Waduh, dimasak lagi tuh Dan Rizkanya lagi galau nih Gak ada hiburan Lagi-lagi ditinggalin makanan sama si Tigor Dan jadi kesel kan Erika-nya ini Kenapa ditinggalin Wah, dilanjutkannya aja masakannya ini Lagi pada hobi masa ini mereka semua ya Lagi jam-jamnya makan malam mungkin Eh, ngasal banget nih kita lihat dari Martin Kan kena tangannya jadinya kan Ayo, belajar dari kesalahan Martin Dan kita lihat disini dia sepertinya Tidak belajar dari kesalahan Waduh Pasal asal-asalan Hasilnya juga asal-asalan pastinya Nyaman banget tidurnya Lagi-lagi tumbang Entah udah berapa kali Hidup sehat Apa ini guys Kalau yang tau boleh komen ya di kolom komentar Gue belum ngerti Dan disini Felix lagi-lagi datang Untuk bantu-bantu di rumah ini guys Malah nyisengin Ayolah Udah gak guna dibikin rusak lagi Ini hantu udah gak ada harga dirinya lagi Ya, ada yang ngompol Kita lihat disini Ngompol dia Ridwan tumbang Kurang hiburan Lagi ngobrol ala-ala estetik ini Waduh kurang hiburan juga Kita lihat disini mereka udah pada berkumpul nih guys Sepertinya mereka akan melakukan pemberontakan nih Rame-rame kumpul-kumpul baik ya kan Ya, tigurnya dibuang dari circle nih guys Speaker rusak Toilet rusak Kulkas juga udah kontak-kontak Wah, rusak semua ini fasilitasnya Waduh Dan lagi-lagi Tumbang lagi Tumbang lagi Anjay She's literally saying you Waduh ini lagi Ada fasilitas dikasih tapi gak dipake Waduh Eh Tapi kalau fasilitas yang boleh pake cuma orang-orang tertentu Itu fasilitas gak sih ya Ya, kalau tanya saya ya Nggak tau Dan disini kita lihat Lari hantu Felix datang lagi Untuk bakal bersih-bersih Waduh piringnya banyak banget nih Kotor banget nih mereka berdelapan ya Ya, ini juga hantu Tugas-tuganya cuma bersih-bersih anjir Seriusan What the hell Kali ini jadi kotor dan tidak berguna Wah Ya, bucanda-canda Nanti suka Sumpah lama-lama gue takut ngeliat Martin nih Kok dia bisa happy anjir Jadi kayak psikopat gitu kan Kalau dia ngeliatnya kayak gini Di sisi lain Untung juga kacaan Oke, mari kita cek dulu mereka Di sisi satu-satu ya Oke, disini ada Erika Ada juga Tidor yang akhirnya bisa tidur disini guys Sedangkan disini dari Tidor lagi ngambil makanan Wah, disini kita lihat dari seorang Fajar juga melakukan hal yang produktif ya Untuk ngebersihin Wese yang tadinya kotor Bangun tidur, makan-makannya sendiri Wah, kasihan banget nih dari seorang Tidor ya Walaupun genit tapi dia juga manusia guys Waduh Wah, romantis banget Dari seorang Nenung disini menemani Dari seorang Tidor yang tadi kesepian guys Para wanita yang lain Lagi nunggu di dekat dapur nih guys Lagi-lagi Erika jadi kotor Akhirnya kesadaran diri sudah dimulai Dari seorang Pratiwi Dia ngambil sampahnya ini Wah, dia ngebersihin semua sampah Yang dibikin dari temen-temennya Ya, terkadang memang harus ada orang yang harus bertanggung jawab Karena tidak ada yang mau bertanggung jawab disini Waduh Ya, begitulah hidup Duritanya tiada akhir Hujan-hujan Lagi masak Wah, Tidor bagus banget Wah, makanannya dikasih buat Erika Udah dimasak Dibikin buat Erika Erika nya gak mau Yup, hantu Felix datang lagi ke rumah ini disini Dia langsung saja datang untuk nget TV Wah, langsung marah dia Riska makan di depan orang lagi tidur Ini fajarnya yang tidur Wah, mimpi hantu fajarnya ini Waduh Gue masih kepikiran kenapa gak ada yang mau tidur disitu ya Hmm, sepertinya ini cukup membosankan temen-temen Dimana dari mereka semua kayaknya aman-aman aja Ini udah beberapa hari dan mereka masih hidup ini Wah, kita harus butuh sesuatu biar ini jadi makin seru Karena kita sebagai orang yang melihat aktivitas mereka Kita gak mau ngeliat mereka tenang-tenang aja Kita harus nge-press mereka sampai mereka ngelakuin sesuatu yang Yang menguntungkan buat kita pastinya ya Seperti hiburan begitu Jadi sepertinya kita akan mengurangi fasilitas lagi nih pelan-pelan Mari kita lihat dulu situasi mereka sebelum kita tambah cabai di makanannya ya Wah, engkau ngerti ya maksudnya apa Kita lihat disini mereka sepertinya udah pada gak nyaman ya Tapi kita bukan hanya butuh ketidaknyamanan Kita butuh lebih dari itu Yah, mereka masih bisa makan ya Hmm Tidak ada WC Sulitnya dalam waktu tidur Apa yang kurang ya Hmm Apa ya cara biar mereka Oh I got an idea Did you see this? Hmm And this Oh, hati-hati Dengan ketidaknyamanan ini sepertinya mereka masih bisa berkumpul guys Karena itu disini kita akan nambah challenge-nya Wah, ini untuk video selanjutnya Pertama semua barang rusak akan kita hilangkan nih Seperti ini ada dua toilet yang rusak kan Sama juga itu ada speaker yang rusak Ini kulkas juga agak rusak kayaknya ya Oke, semua yang rusak udah kita hilangkan ya Oh, ini masih ada juga yang rusak nih Hiburan bener-bener udah hilangkan nih guys Dan disini sobat kita yang selalu bahagia menemukan hiburannya sendiri guys Waduh Sepertinya ada yang salah di kepalanya si Martin nih Tapi kita gak tau Oh, wanita seperti ini bisa ngebantu dia Wow, ternyata tidak apa yang terjadi pada Martin guys Waduh, ini tidak bagus buat mentalnya Oh, ide buat video selanjutnya udah ada nih Hantu Felix, mari bersihin ini untuk video selanjutnya Di stage yang akan menentukan kemenangan mereka sepertinya ini Stop playing and do your job Waduh, mereka punya HP rupanya ya buat nyari hiburan Tapi untuk sekarang video ini dan stage kali ini Akan selesai sampai disini dulu guys Jika kalian terimu, kalian bisa langsung saja Like, Comment, Subscribe Dan pastikan jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain Agar mereka bisa menyaksikan perjuangan dari 8 orang kontestan kesayangan kita ini guys Yang akan berakhir sepertinya di video selanjutnya Kalau begitu, see you in the next video Gue Renzo Har Pamit Goodbye Sub indo by broth3rmax